Terima kasih. Tidak mungkin selamanya bisa bekerja. Nah, karena itu setelah melihat peluang 3i Networks ini, tidak menunggu lagi, tidak menunda lagi, langsung ambil keputusan. Dan dalam waktu 7 bulan, memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan yang sudah digeluti belasan tahun untuk full time di 3i. Nah, kita akan dengar langsung dari Ternate kisahnya, kita akan kenalan langsung dengan Bronze Agency Ternate. Selamat malam. Halo, selamat malam kepada seluruh mitra 3i yang berada di mana saja. Salam 3 jari dan salam sejahtera dari saya, Yuli Ternate dari Maluku Utara. Ya, mungkin untuk memulai, Ibu Yuli, boleh diceritakan apa sih kesibukannya, Ibu Yuli dulu nih, sempat kerja sebagai karyawan belasan tahun, terakhir katanya posisinya supervisor. Dengar-dengar juga katanya anaknya empat. Gimana sih, Ibu? Apa kesibukan Ibu saat itu sebelum berkenalan dengan 3i, Ibu? Ya, awalnya saya bekerja di salah satu finance, sebagai supervisor, bekerja di situ 5 tahun. Tapi sebelumnya saya bekerja di dealer, saya bekerja di tiga tempat, terakhir di finance. Saya memulai mengenal bisnis 3i ini dari Facebook. Dari Facebook ya, saya kenal. Saya bekerja pada waktu itu, terus terang saja saya tidak punya tabungan. Karena apa? Segajian bulan ini, belum sampai bulan depan uang saya itu sudah habis. Jadi, saya berpikir bagaimana supaya saya punya penghasilan tambahan. Sedangkan saya bekerja selama 11 tahun, itu belum ada impian-impian saya yang bisa saya wujudkan pada saat itu. Akhirnya, saya melihat salah satu postingan dari top leader Papua Team. Saya langsung penasaran, ini bisnis apa ini? Ini bisnis tabungan cerdas seperti apa? Kebetulan top leader-nya pada waktu itu berada di Ternate. Saya langsung mengundangnya ke rumah untuk presentasi. Begitu dia datang. Ya, Bu Yuli, sebelum dilanjutkan, mungkin kita pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu ya, Bu. Jadi, artinya mungkin tadi Bu Yuli kan sudah lama nih kerja sebagai karyawan. Itu katanya sering pulang malam, Bu. Seperti apa, Bu? Boleh diceritakan lebih dalam dulu sebelum kita beranjak masuk ke cerita tentang triainya nih, Bu? Biar teman-teman tahu siapa Bu Yuli dengan segala kesibukannya, gitu, Bu. Iya. Jadi, saya pergi kerja pagi, jam 8 pagi, itu anak saya yang paling kecil itu masih tidur. Saya pulang juga jam 8 malam, karena saya sebagai seorang supervisor, saya harus menunggu. Anak buah saya pulang dulu, saya menyiapkan laporan, saya sampaikan ke pusat, setelah laporan-laporan semua sudah diselesaikan, baru saya pulang. Jadi, saya sampai di rumah itu sampai jam 9 malam. Nah, saya pulang itu anak yang kecil saya itu sudah tidur. Jadi, saya pergi kerja pagi, dia masih tidur. Saya pulang juga, dia sudah naik tidur. Jadi, kebebasan waktu saya dengan keluarga saya itu sangat kecil, sangat sedikit sekali. Saat itu, Ibu, kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, Bu? Iya, saya kerja Senin sampai Sabtu, karena tempat kerja saya adalah tempat bagaimana supaya mengejar target. Akhirnya, waktu untuk istirahat, setengah hari Sabtu itu harus kerja setengah hari, tapi saya harus putain di kantor. Begitu juga hari Minggu, saya harus balik kerja. Oh, hari Minggu juga, Ibu, menyempatkan kerja karena ada tanggung jawab yang harus dikerjakan di hari Minggu, gitu, Bu, ya? Iya. Terus, bagaimana mengatur waktunya sebagai Ibu rumah tangga, apalagi anaknya cukup banyak, ya, Bu? Ada empat. Ya, jadi, pagi-pagi, sebelum saya berangkat kerja itu, saya harus menyiapkan keperluan-keperluan rumah tangga dulu. Jadi, saya harus masak, membangunkan anak pergi kerja, apa saya harus menyiapkan sebelum saya berangkat kerja. Nah, kemudian tadi akhirnya melihat status di Facebook, ya, Bu, ya? Tentang 3i. Itu kebetulan atau Ibu lagi apa? Lagi dihubungi, teman Ibu menghubungi Ibu atau gimana? Lagi kebetulan aja Ibu buka Facebook dan ngelihat tentang 3i di sana. Seperti apa ceritanya, Bu? Ya, jadi, saya itu sebenarnya mencari penghasilan tambahannya karena terus terang saja, saya kerja di tempat kerja saya itu saya lebih banyak stres. Saya stres karena apa? Saya dikerja itu kan ditekan target, dimerahi bos, saya pergi pagi, pulang malam. Jadi, gaji saya juga pas-pasan. Jadi, supervisor itu paling gajinya paling tinggi itu 5 juta. itu pun kalau capai target. Jadi, saya berpikir bahwa saya harus mempunyai penghasilan tambahan. Dan saya berpikir bahwa setinggi-tingginya jabatan saya nanti ketika saya sudah jadi manager akan tetapi saya itu tetap seorang karyawan, tetap seorang kuli yang diperintah-perintah yang disuruh-suruh oleh regional saya maupun presidir yang CO yang punya itu. itu pasti saya tetap, karena saya sebagai karyawan, otomatis saya tetap disuruh-suruh. Bagaimana agar membangun profit perusahaan. Jadi, saya berpikir ketika saya sudah tidak mampu bekerja atau ketika usia saya sudah tidak produktif, pasti saya di PHK. Jadi, saya ingin memiliki penghasilan sampingan dan saya ingin memiliki pasif income. Akhirnya, saya sering buka Facebook, saya lihat apa itu bisnis 3i, bisnis tabungan cerdas. Saya penasaran dan saya pandil kebetulan pada waktu itu yang posting salah satu top leader Papua. Jadi, pada saat itu beliau berada di Ternate, saya panggil ke rumah. Saya yang menghubungi beliau untuk menjelaskan apa itu program tabungan cerdas. Akhirnya, beliau ke rumah saya dan menjelaskan, saya langsung ambil keputusan tanpa sepengetahuan suami. Karena saya memahami, saya mengerti, begitu dijelaskan, saya langsung mengerti manfaat dari 3i, saya langsung join, mengambil keputusan pada saat waktu itu juga. Berarti, orang yang mengenalkan bisnis ini ke ibu, sebelumnya ibu sudah kenal atau memang itu seseorang yang tidak dikenal tapi berteman dengan ibu di Facebook. Seperti apa, bu, sebenarnya? Iya, yang memperkenalkan saya bisnis 3i itu, saya panggil ke rumah itu. dikenal waktu bersebelahan tapi dia berdumisi di Papua. Ada gangguan sinyal? Ibu, boleh ulangi kembali? Gimana, bu? Jadi, orang yang tersebut adalah orang yang ibu kenal sebut? Apa nama? Minta pertemanan dengan saya. Oke, jadi sebelumnya artinya ibu belum mengenal orang tersebut ya? Baru mengenal belakangan ya, bu ya? Halo? Ya, tadi sinyal ibu ada gangguan? Ya, jadi orang yang memperkenalkan saya itu teman kecil saya tapi kami baru berteman di Facebook ketika dia berada di Ternate. Nah, dia invite saya terus saya saya lihat postingan-postingannya karena sering muncul di beranda saya akhirnya saya pelajari apa itu bisnis 3i penasaran saya undang dia ke rumah untuk menjelaskan lebih detail ya. Oke, baik. Ya, menarik sekali ya. Jadi ternyata banyak sekali teman-teman yang berkenalan dengan 3i dari Facebook ya. Nah, kemudian bagaimana caranya ibu memulai bisnis ini? Padahal tadi kerjanya hari Senin sampai Sabtu kadang-kadang minggu juga masuk dan harus merawat anak ada empat. Gimana caranya ibu mengelola waktu nih, ibu? Kapan ibu jalanin bisnis ini? Kulangnya aja bisa jam 8 malam, jam 9 malam. Jadi, awalnya saya merekrut teman kerja saya dulu. Saya merekrut teman-teman yang ada di kantor. Saya menceritakan dan mereka bergabung. Karena leader saya itu hanya beberapa maksudnya ya upline saya itu hanya beberapa hari di Ternate langsung berakat. Kemudian saya belajar di YouTube dan di Google saya langsung menjelaskan mereka sesuai apa yang saya memahami melalui Google dan melalui YouTube. Saya memperkenalkan kepada mereka, saya menjelaskan mereka memahami dan mereka langsung join. Jadi, saya eksennya bulan Mei langsung elite. Saya rekrut teman kerja saya. Artinya ibu menjalankan bisnis ini setelah jam kerja ibu janjian sama temannya atau ibu jalankan melalui telepon mungkin bagaimana ibu mengatur waktunya tadi ibu? Kebetulan teman kerja saya kan kami satu gedung jadi di sela-sela jam istirahat saya langsung menghampiri teman saya menjelaskan 3i manfaat dari 3i. Wow, luar biasa ibu Yuli ya. saya menawarkan jadi saya presentase pertama itu saya menawarkan tabungan gratisnya dulu Pak. Jadi mereka saya menawarkan selain tabungan gratis saya manfaat saya ceritakan manfaat asuransinya juga mereka langsung join. Ya, menarik sekali ibu Yuli. Jadi, ibu di tengah kesibukan menggunakan waktu istirahat untuk merangkul teman-teman menceritakan tentang bisnis ini dan itu ibu kerjakan sendirian tanpa dibantu oleh upline dimana ibu belajar melalui internet melalui youtube ini luar biasa sekali ibu. Dan ada yang menarik tadi ibu Yuli mengatakan ibu gak ngomong sama suami. Kenapa ibu gak ngomong sama suami ibu? Ya, karena suami itu awalnya sudah ikut prudensial dan saya bilang sama dia pasti dia tidak akan mau karena selain tanggungan yang lain dia sudah ikut asuransi prudensial pasti dia belum mau saya pikirnya begitu pasti dia belum mau dan saya sudah memahami dan mengerti manfaat ini jadi saya join sendiri tanpa minta keputusan dari suami atau minta persetujuan dari suami gak takut dimarahin suami ibu kemudian hari ibu iya saya takutnya minta keputusannya ditunda-tunda dulu sedangkan manfaat yang saya mengerti pada saat itu saya sudah apa ya menggebu-gebu untuk mau join segera mau join pak lalu kapan akhirnya suami baru mengetahui ibu sudah bergabung di tria ibu berapa bulan kemudian satu bulan kemudian ketika saya elit saya sebelum ujian itu kan saya sudah melihat bonus saya 1 juta seratus sekian jadi saya menunjukkan kepada suami bahwa saya ikut tabungan ini tapi saya juga diberi bonus saya jadi saya sudah nabung gratis saya bilang sama suami akhirnya suami tertari dan suami pun langsung join apa yang disampaikan suami langsung join padahal kalau dipikir-pikir bagusnya katanya ada 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 asuransi atau ada bisnis atau menabung yang kayak begitu ya iya ini mobis saya tunjukkan sama suami ini bonus saya tapi belum bisa diambil nanti setelah saya ikut ujian jadi kemarin saya ujian di Makassar itu juga akomodasinya saya nekat ditanggung sendiri karena memang saya sangat tertarik dengan bisnisnya dari Ternate ibu pergi ujian di Makassar ditanggung sendiri biayanya iya saya biaya sendiri hotel penginapan pesawat semua saya biaya sendiri karena habis berapa bu sekitar 6-7 jutaan lah pada waktu itu karena memang saya agak sekitar 5 hari di Makassar oke ibu luar biasa nih ibu berani keluar biaya untuk ikut ujian dari Ternate ke Makassar transportasi dan hotel semuanya habis 6 juta ya apa yang membuat ibu berani mengambil keputusan untuk pergi ujian keluar kota dengan biaya yang cukup tinggi ibu iya karena saya melihat bonus saya itu saya baru rekrut 5 aja saya sudah dapat 1 juta bagaimana kalau teman saya saya menyuruh mereka mengedukasikan orang lain untuk bergabung berarti saya perhatikan wah ini bisnis yang luar biasa saya kerja sendiri apalagi ini kerja tim yang didukung oleh sistem yang bisa didukung oleh mitra-mitra saya yang lain berarti bonusnya bisa saya juga bisa merasakan yang penting sama saya pintar mengatur jaringan jadi saya perhatikan jaringan mana yang lemah saya ngaturnya ke situ saya selalu memberikan motivasi buat mereka itu pola pikir saya nanti kedepan ketika saya sudah memiliki banyak mitra jadi saya pikir wah bonusnya yang luar biasa ini sudah nabung gratis penghasilan juga punya pasif income yang besar ya baik Bu Yuli tapi tentu tidak semanis seperti yang diceritakan kelihatannya tentu Ibu mengalami juga tantangan masalah dan penolakan nah apa saja yang Ibu ingat dalam perjalanan mungkin 1-2-3 bulan sebelum menuju bronze yang sempat membuat Ibu mungkin galau atau mungkin patah semangat mungkin Ibu pernah mengalaminya Bu ya mungkin ada nggak pengalaman seperti itu yang Ibu bisa ceritakan ditolak mungkin oleh keluarga terdekat atau tidak didukung atau bagaimana kalau ya kalau pribadi saya mungkin karena saking semangatnya jadi untuk penolakan-penolakan itu saya sepertinya anggap tidak ada ya saya sepertinya anggap tidak ada jadi saya presentase mereka cukup mendengar kalau langsung join syukur Alhamdulillah kalau tidak saya tidak menganggap bahwa itu penolakan jadi saya menganggap saya sosialisasi saja nanti ketika mereka sudah melihat penghasilan saya atau melihat perubahan pada diri saya pasti dengan sendirinya mereka akan meminta untuk bergabung jadi saya tidak merasa kalau itu adalah penolakan wow karena rata-rata mereka yang saya menjelaskan itu mereka ya nanti saya hubungi jadi belum saya temui saya tidak mau atau bagaimana belum ada selama ini yang saya temui belum ada padahal posisi jauh dari upline ya Bu ya padahal posisi jauh dari upline ya Bu ya ya halo Bu Yuli iya iya jadi saya ya jadi saya ketemu orang saya selalu menceritakan manfaat dari 3i kalau saya pulang saya pulang malam tapi saya sempat mengunjungi teman-teman saya saya silaturahmi saya ceritakan manfaat dari 3i saya sosialisasikan kepada mereka kalau mereka belum join itu saya tidak anggap bahwa itu adalah satu penolakan karena saya meyakini suatu saat mereka akan bergabung lagi dengan saya Bu kalau boleh tahu dalam satu hari Ibu berapa kali menceritakan tentang 3i ke orang lain Bu ke teman-teman kira-kira satu hari berapa kali Ibu cerita tentang 3i Bu kalau paling sedikit 10 10 kali paling sedikit paling sedikit 10 kali Bu iya jadi itu saat saya masih kerja atau saat sudah resign Bu saat saya masih kerja jadi saya iya karena saya selalu berhubungan dengan konsumen-konsumen karena saya kan kerja di finance otomatis ada konsumen-konsumen yang masuk ke kantor saya jadi saya sempat menceritakan setelah mereka lakukan transaksi saya langsung mendekati konsumen untuk menceritakan manfaat 3i wow luar biasa Bu sambil menyelam minum air Bu istilahnya Bu ya atau minum kopi iya wah itu semangatnya semangat crown ini luar biasa dan saya masih nggak habis pikir Ibu melakukan semua itu dengan posisi jauh dari upline ya Bu ya Ibu kerjakan sendiri semua berarti Bu ya iya Pak saya tidak merasa berat karena mungkin kita punya pola pikir yang berbeda ya jadi saya berpikir bahwa ini adalah bisnis saya yang saya bangun gitu jadi saya selain di Youtube kebetulan ada grup ya jadi saya bisa koordinasi by phone lewat lagi gitu jadi kalau upline yang saya yang join yang kemarin apa nama bergabung sama saya awalnya itu dia sibuk saya hubungi yang lebih di atas gitu jadi saya selalu meminta informasi apabila ada hal-hal yang kurang saya pahami wow luar biasa Bu sebenarnya kalau Ibu boleh ceritakan apa sih yang sebenarnya memotivasi Ibu sedemikian rupa sih nggak Ibu sepertinya ngotot sekali ya semangat sekali jalan kantri air pagi siang malam sehari 10 10 10 apa sih motivasinya yang dikejar apa sih sebenarnya yang saya pertama yang saya kejar adalah pohon duitnya itu saya ingin memiliki pasif income ketika saya sudah tua saya sudah tidak mampu bekerja tetapi saya memiliki pasif income yang masuk ke rekening saya setiap bulan dan saya tertarik ini penghasilan saya dan jabatan saya ketika saya sudah tidak ada di dunia masih bisa diwariskan kepada ahli waris saya anak-anak saya jadi kerja saya di triai itu saya berpikir bahwa tidak akan sia-sia ya bu 10 bulan mencapai bronze ya bu tadi ya bu ya 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 januari berarti 8 bulan ya 8 bulan apa ya wow 8 bulan mencapai bronze dan itu dikerjakan jauh dari upline konsultasi jarak jauh wow ini luar biasa luar biasa dan mungkin boleh ibu bagikan satu kalimat penutup untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton yang seru-serunya nih ini cerita ibu sangat membakar semangat nih orang pasti pengen langsung presentasi nanti malam mungkin apa yang mau ibu bagikan terakhir bu untuk teman-teman semua terutama buat para ibu rumah tangga yang yang katanya harus izin suami dulu atau mungkin kepada bapak-bapak yang harus izin istri dulu atau siapapun yang saat ini sedang menonton apa yang mau ibu sampaikan kepada mereka tentang triai bu silahkan bu iya jadi kepada mitra triai dimana saja berada bahwa bisnis ini bisnis yang sangat luar biasa jadi selain nabung gratis kita berpenghasilan juga dan kita memiliki nanti kita memiliki pas dan pohon duit yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita bisnis ini adalah bisnis yang kerja sangat simpel hasilnya sangat dasyat yang didukung oleh sistem dan didukung oleh tim jadi kita tidak bekerja sendiri nanti ada mitra-mitra di bawah kita yang mampu membantu kita terus kita memberikan motivasi kepada mereka agar kita sama-sama untuk mencapai kesusahan itu saya yakin kepada seluruh mitra bahwa saya dengan sekarang latar belakang sebagai ibu rumah tangga dalam jangka waktu bulan saja sudah bisa membeli apa bisa mewujudkan impian saya dengan membeli mobil Toyota Kaila saya yakin yang baru join juga pasti bisa lebih daripada saya ya baik bu luar biasa bu terakhir pertanyaan kecil jawaban singkat saja bu waktu bronze itu berapa sih bu dapetnya bu ya tau lah bronze itu kan 5 sampai 10 juta jadi ya jadi pada posisi leader itu saya sudah mengumpulkan uang kebetulan promo mobil kemarin itu kan depennya agak murah jadi saya sudah bisa membeli salah satu impian saya yang 11 tahun saya tidak bisa mewujudkannya tapi diteriai dalam jangka waktu 6 bulan pada saat itu saya sudah mampu membeli mobil selamat menikmati